Halo selamat datang di channel gue para survivalist Lost in Blue Nah berhubung game ini udah rilis di playstore indo pasti banyak kan nyubi dari negara indonesia Dan pada video kali ini gue akan share tips cara leveling cepat bagi pemula di game Lost in Blue Kalau kalian masih sangat baru main game ini Yang pertama harus kalian lakukan untuk naik level secara cepat adalah Menjalankan main quest dan sub quest story yang ada di game ini ya kawan-kawan Jalanin aja setiap story quest hingga kalian nyampai ke salvation town Yaitu tempat para berkumpulnya para survivalist di game Lost in Blue Yap sambil menjalankan main quest story kalian juga bisa farming, gathering, ataupun fishing Untuk mendapatkan beberapa experience di awal-awal game Ya walaupun experience yang diberikan dari farming ini gak terlalu banyak Tapi jika kalian rajin melakukannya setiap hari Bakal memberikan experience yang cukup lumayan Hitung-hitung juga sambil ngumpulin resource untuk building dan crafting kalian ya Lakukan dengan rajin hingga kelelahan kalian mencapai batasnya Begitu juga dengan monster-monster yang ada di setiap map Jangan sampai kalian lewatkan Karena monster-monster ini memberikan experience yang jauh lebih banyak Daripada kalian melakukan gathering, mining, ataupun logging Semakin tinggi level map Semakin banyak juga experience yang bakal kalian dapatkan ya Jika level kelelahan kalian sudah mencapai batasnya Kalian tinggal pulang aja ke camp kalian Lalu tidur di tenda Itu akan memulihkan beberapa health dan level fatigu kalian Semakin tinggi level dari tenda Semakin banyak juga fatigu yang akan dipulihkan Jadi gak ada salahnya kalau kalian upgrade level tenda kalian setinggi-tingginya ya kawan-kawan Kalau fatigunya sudah berkurang Kalian tinggal berangkat farming aja lagi Untuk mendapatkan beberapa experience Dan untuk bisa menggunakan tenda kembali Kalian harus menunggu call down selama 6 jam Kalian gak bakal dapat experience sama sekali Jika fatigu kalian sudah mencapai batasnya ya Jadi atur waktu sebaik-baiknya Nah kalau kalian sudah sampai ke salvation town Dan kalian sudah join sebuah camp Kalian bisa menjalankan misi harian di camp quest board Yang ada di salvation town ya kawan-kawan Menjalankan quest ini secara rutin Juga memberikan beberapa benefit buat kalian sendiri ya Yang pertama tentunya experience Camp contribution yang berguna untuk menukarkan resource di camp store Quest disini sangat bervariatif Dan memiliki level sendiri bergantung dari level camp quest board kalian Semakin tinggi levelnya tentu saja memberikan experience yang lebih banyak Dan jangan lupa untuk mendonasi ke camp kalian setiap harinya ya Karena donasi ini sangat berpengaruh untuk kemajuan camp kalian Donasikan aja resource yang udah gak kepake di base kalian Semakin tinggi grade dari resource yang kalian donasikan Maka semakin banyak pula camp contribution yang kalian dapatkan Tips selanjutnya adalah Menjalankan misi harian dari Rex di gear shop di salvation town Quest ini reset setiap hari dan memberikan experience yang cukup lumayan Jadi jangan pernah kalian lewatkan Questnya gak sulit ya kawan-kawan Dan cuma membawa barang Atau memindahkan barang ke tempat tujuan Quest kayak gini kok serasa keinget sama left after ya kawan-kawan Apa ada yang pernah mainin Dan questnya serupa kayak gini ya Mindain barang-barang Selain mendapatkan experience kalian juga bakal mendapatkan island coin 300 experience dalam satu quest Yap lumayan Dan tips selanjutnya adalah Menjalankan misi harian Di ancient training ground Dan disini memberikan experience yang cukup besar ya kawan-kawan Gue rekomen banget untuk menjalankan misi ini setiap harinya Dan jangan sampai pernah terlewatkan Karena experience yang diberikan Cukup besar Experience yang diberikan disini Ini bergantung pada level kalian juga ya Semakin tinggi level kalian Semakin banyak pula experience yang bakal kalian dapatkan Di level gue sekarang ini experience progressnya bisa sampai 10.000 ya Kalau udah mentok kalian tinggal quit aja Gak guna juga lama-lama disini Sebenarnya sih kalian bisa multiplayer ya disini Bisa co-op dengan teman-teman kalian Cuma gue gak pernah Gue selalu solo player disini Karena monsternya gak terlalu sulit ya Masih bisa teratasi Tapi bukan berarti semua misi di game ini bisa kalian jalankan secara solo player ya Ada beberapa misi juga yang mengharuskan kalian untuk co-op dengan player lain Nah satu wave aja memberikan setidaknya 2.000 experience ya kawan-kawan Itu banyak banget Dan selain itu kalian juga bisa mendapatkan resource dari spin ini Jadi setiap kalian mengalahkan monsternya Kalian bisa loting untuk mendapatkan resource yang kalian spin Dan kalau beruntung kalian bisa mendapatkan diamond dari sini juga Ya mungkin segitu dulu ya penjelasan gue tentang NCN Training Ground ini Kita lanjut ke next tips yang memberikan experience yang lumayan besar juga Selain dari sini Dan tips terakhir dari gue adalah Menjalankan Season Pass Daily Quest Kalian bisa akses misinya dari menu ini ya Misi disini sangat mudah Reset setiap hari Dan memberikan experience yang sangat besar Satu questnya sama dengan satu wave di NCN Training Ground Ada 10 quest yang bisa kalian jalankan setiap harinya Dan jika di total udah berapa banyak experience yang kita dapatkan dari Season Pass ini ya kawan-kawan Sangat worth it Dan misinya juga bervariatif Berganti setiap harinya Tapi tetap aja gak terlalu sulit Kayak harus mandi, crafting, gathering, ataupun yang lain-lain Yap mungkin segitu dulu ya tips untuk pemula dari gue untuk game Lost in Blue kali ini Bagi kalian yang belum berteman sama gue Yuk sekarang aja kita berteman dengan cara klik subscribe Klik like kalau kalian suka sama videonya Atau tulis komentar di bawah Kalau kalian ada pertanyaan seputar game ini Dan sampai ketemu di tips dan trik game-game selanjutnya Tetap stay di channel gue untuk mendapatkan update terbaru Seputar game-game terbaru yang ada di Android Gamers ya kawan-kawan Oke mungkin segitu dulu aja Akhir kata See you in the next video Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa